Saya sudah memalukan kami, kami berjalan, kami berjalan, kami berjalan, kami berjalan, kami berjalan, kami berjalan. Tingkah aneh dan lucu kembali dipertontonkan Kamboja selaku tuan rumah Sea Games 2023. Setelah sebelumnya mencuat ke publik perihal kecurangan-kecurangan yang dilakukan tuan rumah, kini hal yang lebih memalukan kembali dilakukan Kamboja usai timnas sepak bola mereka dipastikan tidak lolos ke semifinal SEA Games 2023. Hal itu didapat setelah Kamboja dicundangi timnas Indonesia U22 dengan skor 21 di laga terakhir grup A, Rabu, 10 Mei 2023. Bermain di Stadion Olimpiade Nasional Phnom Penh, Kamboja. Kemenangan Indonesia tercipta berkat gol Pitan Agung Bagus Fawazi pada menit ke-9 dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-51. Indonesia lolos ke semifinal bersama Myanmar yang menang tipis 1-0 atas Filipina. Usai laga tersebut, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen dikabarkan mengamok dan mengancam akan menghapus cabur sepak bola di SEA Games 2023. Buat apa ini dilanjutkan, kita sudah kalah, lebih baik hapus saja cabur sepak bola itu, kata Hun Sen menanggapi kekalahan timnas kecintaannya tersebut, Kamis, 11 Mei 2023, pagi. Sudah saya bilang, kita harus juara di sini, kita sudah keluar biaya banyak, kata Hun Sen menegaskan. Sekadar informasi, pemerintah Kamboja menginvestasikan dana hingga 200 juta dolar as atau setara dengan 2,9 triliun rupiah untuk ajang ini. Sebagai tuan rumah pertama kalinya, Kamboja bahkan menggratiskan seluruh tiket untuk cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games 2023. Jadi menurut mereka, wajar jika perdana Menteri Kamboja Sampia marah-marah usai timnasnya gagal ke semifinal. Bukan hanya dicabor sepak bola saja, keanehan-keanehan lain juga diperlihatkan Kamboja di SEA Games 2023 ini. Dicabor Pancak Silat, salah satu atlet Pancak Silat Indonesia, Bayu Lesmana diduga, dipaksa, wewo saat menghadapi atlet Kamboja. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Twitter titipan Underskormafia. Dalam postingan tersebut diungkapkan kalau Bayu Lesmana diduga dipaksa wewo saat menghadapi pesilat Kamboja, Non-Sromo Ajkroham. Bahkan Non-Sromo Ajkroham pun meraih medali emas tanpa harus mengeluarkan keringat karena dia memang tidak pernah bertanding karena lawan-lawannya di wewo semua. Atlet paling unik di SEA Games 2023, kali ini jatuh pada atlet pencak silat Kamboja namanya Non-Sromo Ajkroham. Dia tidak bertanding sama sekali tapi mendapatkan medali emas, tulis titipan Mafia. Pada babak semifinal Non-Sromo Ajkroham seharusnya ketemu wakil Malaysia, Muhammad Hoirul. Namun, entah karena hal apa hingga pesilat Malaysia itu tidak mau bertanding hingga akhirnya membuat pesilat Kamboja melaju ke final. Di final seharusnya bertemu dengan wakil Indonesia Bayu Lesmana, lagi-lagi atlet Kamboja kembali menang wewo. Dalam unggahan lain di akun Instagram, terlihat Bayu Lesma menangis. Dalam narasi unggahan tersebut disebutkan kalau dirinya geram dengan kelakuan tuan rumah Kamboja tersebut.